Hai Minasan, Konnichiwa, selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Bab 33 dari materi yang kita ambil dari buku Minaro Nihongo Basic yang kedua Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Renshubi dari Bab 33 Tepatnya untuk bagian Renshubinya akan saya bahas lebih dahulu dari nomor 1 hingga bagian nomor 5 Untuk bagian nomor 6 dan selanjutnya nanti akan saya bahas dalam video yang terpisah supaya videonya tidak terlalu panjang Oke langsung saja kita mulai ya Hai Haji Memasyo Hai Renshubi wa Rokuju sanpe jini arimas Ichi bangkara mitemimasyo Mari coba kita lihat dari nomor 1 Pada bagian Renshubi nomor 1 ini di setiap nomor kita disajikan 1 kata kerja dalam format kata kerja bentuk emas Dari kata kerja bentuk emas ini harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk mereke Atau kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah untuk melakukan sesuatu hal kepada orang lain Kita coba lihat di bagian Re Disini ada gambar rimas yang bisa kita artikan bersemangat Kemudian ini harus kita ubah menjadi mereke Gambar rimas merupakan kata kerja kelompok 1 Sehingga bentuk merekenya adalah gambar rimas Semangat Jadi caranya adalah Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e Kemudian bagian masnya harus dihilangkan Hai Ichi bang Hashirimas Berlari Kita akan menyuruh seseorang untuk lari Sehingga dari hashirimas diubah menjadi hashire Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e Bagian masnya dihilangkan Hashirimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1 Hai Nih bang Ikimas yang artinya adalah pergi Kita menyuruh seseorang untuk pergi Pergi Kita bisa gunakan ike Ikimas merupakan kata kerja kelompok 1 Cara perubahannya yaitu Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e Kemudian bagian masnya dihilangkan Hai Sambang disini menggunakan kata kerja Modorimas Yang artinya adalah kembali Kita menyuruh seseorang untuk kembali Sehingga modorimas bentuk merekenya adalah modore Modorimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1 Sehingga cara perubahannya yaitu Vokal i di sebelum mas harus diubah menjadi vokal e Kemudian bagian masnya dihilangkan Hai Yombang disini menggunakan tomemas Yang artinya adalah memberhentikan Supaya lebih mudah kita mengartikannya Kita kaitkan saja tomemas disini Dengan arti memparkir mobil Guru mau tomemas Tomemas termasuk dalam kata kerja kelompok 2 Sehingga untuk diubah menjadi mereke Cukup bagian masnya saja dihilangkan Diganti dengan ro Tomemas Memparkir Tomero Parkir Jadi kita menyuruh seseorang untuk memparkir Kendaraannya Hai Ren Shubi Nibang Pada bagian Ren Shubi Nibang ini Kita harus menggunakan kata kerja bentuk Kim Shike Yaitu kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah larangan Atau perintah untuk tidak melakukan suatu hal Di setiap nomor disini kita diadakan pada sebuah ilustrasi Dari ilustrasi ini harus kita buat kalimat singkat Yang mana harus menggunakan bentuk kata kerja Kim Shike Hai Pada bagian contoh disini ada orang melempar bola Melempar bola kita gunakan kalimat Tapi harus kita ubah menjadi bentuk Kim Shike Sehingga nanti kalimat yang dibentuk menjadi Jangan melempar bola Jangan melempar kita gunakan Nage Mas Diubah menjadi Kinshike Menjadi Nage Runa Caranya yaitu Mengubah kata kerja bentuk Mas Menjadi kata kerja bentuk kamus Kemudian baru ditambahkan dengan Na Borwo Nage Runa Nibang Disitu adalah Ada orang berenang ya Yaitu Oyogi Mas Jangan berenang Maka kita harus mengubah bagian Oyogi Menjadi bentuk kamus yaitu Menjadi Oyogu Baru ditambahkan dengan Na Oyoguna Jangan berenang Sambang Disitu ada seseorang yang naik pohon Naik pohon kita gunakan Kio Noborimas Noborimas termasuk dalam kata kerja kolompok 1 Bentuk kamus dari Noborimas adalah Noboru Kemudian ditambahkan dengan Na Noboruna Jangan memanjat Atau Jangan naik pohon Hai Sambang Disitu kita lihat ada seseorang yang sedang membuang sampah Supaya kalimatnya agak panjang sedikit ya Saya akan modifikasi kalimatnya menjadi Jangan buang sampah disini Kita fokuskan terlebih dahulu pada bagian kata kerja membuang yaitu Sutemas Harus kita ubah menjadi bentuk kamus menjadi Suteru Supaya bisa digabungkan dengan Na Sehingga menjadi kata kerja Kim Shike Sehingga kalimat keseluruhannya menjadi Kokoni Gomio Suteruna Tempat dimana kita membuang sampah ini ditandai dengan adanya penggunaan Panticle Ni Hai Renshubi Sambang Pada bagian Renshubi Sambang ini kita akan menggunakan pola kalimat Nani nani to kaite arimas To kaite arimas yang mana bisa kita artikan tertulis Kita mengutip sebuah tulisan yang sedang kita lihat Di bagian nomor tiga ini satu nomor soal memiliki masing-masing ilustrasi ya Dari ilustrasi ini kita harus mengamati tulisan apa saja yang tercantum di setiap nomornya Supaya kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan to kaite arimas Hai Rekara Mitenimashio Disini kita lihat ada gambar seseorang yang sedang kesusahan membuka pintu dengan cara ditarik Padahal kalau kita amati pada bagian pintu itu ada kanji tulisannya adalah osu Yang mana osu artinya adalah mendorong atau menekan Sehingga ada temannya yang memberi tahu Sokoni osu to kaite arimas Disitu tertulis osu Yang mana bisa kita artikan disitu tertulis osu Yang artinya adalah mendorong Jadi nanti di setiap kita membuat kalimat diawali kata yang sama ya Yaitu kata tunjuk tempat Soko disitu Karena kita sesuaikan dengan gambar orang yang sedang berbicara disini Soko disitu Soko nih kemudian diikuti ada kurung kotak Yang mana harus kita isi dengan kutipan tulisan yang sedang kita lihat Atau yang sedang kita bahas Baru diikuti atau ditutup dengan to kaite arimas Hai Ichibang Kita amati disini ada kanji yang dibaca dengan kosho Kita akan membuat kalimat Disitu tertulis kosho Soko nih kosho to kaite arimas Kosho yang artinya adalah rusak Hai Nibang Disini tertulis ada deguchi Yang artinya adalah pintu keluar Sehingga kita akan membuat kalimat Disitu tertulis deguchi Soko nih deguchi ga kaite arimas Hai sambang Kita lihat disitu ada tulisannya kingeng Yang artinya adalah larangan merokok Sehingga kita membuat kalimat Disitu tertulis kingeng Soko nih kingeng to kaite arimas Kingeng yang bisa kita artikan Larangan merokok Atau tempat larangan merokok Untuk lawan kata dari kingeng Yaitu kitsueng Yang mana bisa kita artikan tempat untuk merokok Dengan kanji yang seperti ini Hai Tsiriwa Hyongwang Di bagian nomor 4 Kita lihat disitu di setiap nomor Ada dua hal yang harus kita perhatikan Yaitu yang pertama adalah tulisan Cara bacanya dalam hiragana Dan yang kedua adalah bagian tulisan Yang tertulis dalam kanji di setiap ilustrasinya Pada nomor 4 ini kita akan menggunakan pola kalimat To yomimas Yang bisa diartikan dibaca Yang mana bisa kita gunakan untuk memperjelas Atau memberitahukan kepada orang lain Cara baca suatu kanji Atau cara baca suatu tanda Hai rekara mite mimasyo Yang pertama kita harus memperhatikan Cara baca yang ada di dalam kurung Yang tertulis dalam hiragana Disitu ada Tachi Iri Kinshi Kemudian yang pertama kita harus membuat kalimat tanya terlebih dahulu Kore wa nanto yomimas kat Ini dibaca apa? Kalimat tanya ini diucapkan oleh seseorang Yang sedang melihat tulisan Yang tertempel di sebuah pintu Yaitu ada kanjinya seperti ini Kemudian yang menjawab akan menggunakan kalimat Tachi Iri Kinshi to yomimas Dibaca dengan Tachi Iri Kinshi Tachi Iri Kinshi memiliki arti Dilarang masuk ke suatu ruangan Hai Ichibangkara hiate mimasyo Pertama-tama kita amati terlebih dahulu Ilustrasi yang ada di bagian nomor 1 ya Disitu ada meja kursi Sepertinya ini adalah restoran Kemudian di atas mejanya Terdapat tulisan kanji Kemudian seseorang yang melihat kanji ini Tidak mengerti cara bacanya apa Sehingga dia bertanya kepada temannya Kore wa nanto yomimas ka Ini dibaca apa? Kemudian teman yang bisa membaca kanji ini Menjawabnya dengan kalimat Yoyaku seki to yomimas Dibaca dengan yoyaku seki Yoyaku seki bisa kita artikan tempat yang sudah direservasi Tempat yang sudah dipesan Hai Nibang Kita amati kanji yang ada di bagian gambar nomor 2 ya Seseorang yang melihat kanji di bagian nomor 2 bertanya Kore wa nanto yomimas ka? Ini dibaca apa? Kemudian temannya menjawab Hijoguchi to yomimas Dibaca dengan hijoguchi Hijoguchi memiliki arti pintu darurat Hai Sambang Kita amati disini ada kanjinya lumayan panjang ya Seseorang melihat kanji Deretan kanji ini Kemudian dia bertanya kepada temannya Yang sekiranya bisa membaca kanji ini Dengan kalimat Kore wa nanto yomimas ka Ini dibaca apa? Kemudian temannya menjawab Jido hambaikito yomimas Dibaca jido hambaiki Jido hambaiki memiliki arti Vending machine atau mesin penjual otomatis Jika kita amati dari kanjinya Ini kita bisa menebak dengan mudah arti istilah ini Kita amati atau kita partisi satu persatu kanjinya ya Yang pertama ada kanji ji Kanji ji disini bisa kita artikan oleh diri sendiri Kemudian ada bagian kanji do Ini berasal dari kata kerja ugo kimas Yang mana artinya adalah bergerak Jika kita gabungkan kanji ji dengan kanji kata kerja bergerak ugo kimas Maka keduanya akan membentuk cara baca jido Jido secara literal bisa kita artikan bergerak oleh diri sendiri Sehingga jido itu bisa kita artikan otomatis Kemudian bagian hambai ini adalah penjualan Kemudian yang terakhir ada kanji ki Kanji ini mengindikasikan adanya arti mesin Jadi bisa kita gabungkan keseluruhannya Jido otomatis Hambai penjualan Ki mesin Kita rangkai seluruhnya Jido hambai ki Yaitu mesin penjual otomatis Pada bagian nomor 5 ini kita akan menggunakan pola kalimat toiu ini Yang mana bisa kita gunakan untuk memperjelas arti suatu kanji atau arti suatu tanda Pada bagian nomor 5 ini di setiap nomornya terlihat ada beberapa rambu-rambu lalu lintas ya Dari rambu-rambu lalu lintas yang kita lihat ini kita harus membuat kalimat pertanyaan terlebih dahulu Kemudian jawabannya mengarah pada arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut Untuk kalimat tanyanya kita akan menggunakan kalimat tanya yang sama dari nomor 1 dari re Nomor 1 hingga nomor 4 ya Disini untuk kalimat tanyanya kita gunakan Are wa do you imi desu ka? Itu artinya apa? Jadi kita gunakan kalimat tanya do you imi desu ka? Artinya apa? Atau artinya bagaimana? Kemudian kita lihat disini untuk rambu-rambunya itu adalah tidak boleh atau jangan belok ke kanan Bolehnya hanya belok ke kiri saja jadi kita menggunakan jangan belok ke kanan Karena disesuaikan dengan pembahasan kita di bab 33 ini tentang mereke dan kinshike Jadi nanti untuk keterangan artinya kita menggunakan format mereke dan kinshike Sehingga kalimat jawabannya menjadi migie magaruna to you imi desu Memiliki arti jangan belok ke kanan Sebetulnya jika kita ingin menggunakan kalimat tidak boleh belok ke kanan Maka kita bisa menggunakan migie magatewa ikemaseng Ini pun sebetulnya juga bisa tapi caranya bagian tewa ikemasengnya harus kita ubah menjadi bentuk futsuke Yaitu menjadi tewa ikenai Migie magatewa ikenai to you imi desu Itu pun juga boleh Tapi disini karena kembali lagi ya kita sedang mempelajari kinshike dan mereke Jadi kita sepakati untuk menggunakan dua jenis kata kerja ini saja untuk bagian nomor 5 Hai Ichibam Kita amati terlebih dahulu rambu-rambunya ya kita pastikan terlebih dahulu Di bagian nomor 1 kita sepakati artinya adalah berhenti Untuk berhenti kita menggunakan kata kerja tomarimasu Hai Mibang Di sini kita lihat ada rambu-rambu lalu lintas Saya artikan saja hati-hati ya atau waspada Hati-hati atau waspada kita gunakan waspada saja yaitu menggunakan cuishimasu Pertama-tama kita buat terlebih dahulu kalimat tanyanya yaitu Are wa do you imi desu ka? Itu artinya apa? Kemudian kita lihat disini tadi adalah kita berusaha menjelaskan artinya waspadalah Waspada kita gunakan kata kerja cuishimasu Karena kita ingin memberikan perintah kepada orang lain untuk berwaspada Maka harus menggunakan mereke Cuishimasu menjadi cuishiro Cuishimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 3 Sehingga kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi cuishiro to you imi desu Hai sambang Kita amati rambu-rambu disini yaitu Ini saya agak bingung sih ya Ini diartikan apa Tapi supaya lebih mudah saya coba untuk mengartikan rambu-rambu ini Atau tanda ini untuk dilarang masuk Tidak boleh masuk atau jangan masuk Kita gunakan jangan masuk saja ya Supaya lebih relevan dengan penggunaan kata kerja kim shike nantinya Kita terlebih dahulu persiapkan kalimat tanyanya Are wa do you imi desu ka? Itu artinya apa? Kita membuat kalimatnya memiliki arti jangan masuk Masuk kita menggunakan kata kerja hai rimas Untuk diubah menjadi jangan masuk Kita menggunakan kim shike dari hai rimas Diubah menjadi bentuk kamos yaitu hai ru Baru ditambahkan dengan na Kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi hai ru na to you imi desu Hai yombang Di situ ada rambu-rambu yang menggunakan tulisan kanji yaitu joko Joko memiliki arti berjalan pelan-pelan Kita awali terlebih dahulu membuat kalimat tanyanya Are wa do you imi desu ka? Itu artinya apa? Kita gunakan kalimat memiliki arti berjalanlah pelan-pelan Berjalan pelan-pelan kita menggunakan yukuri arukimasu Arukimasu kita ubah menjadi mereke karena kita berusaha untuk memberikan kalimat perintah ya Arukimasu termasuk dalam kata kerja kelompok satu Sehingga bentuk mereke-nya adalah aruke Yukuri aruke to iu imi desu Arukimasu, vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e Menjadi aruke Kemudian bagian masnya ini harus dihilangkan Hai minasan, kyunobengkyowamo owarimashita otsukaresama deshita Belajar hari ini sudah selesai Terima kasih atas kerja kerasnya Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Niyonggo Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan bagian Renshubi Bagian yang pertama dari bab 33 kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar ya Atau jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang Atau seputar studi ke Jepang Silahkan bisa menyampaikan pertanyaan tersebut Melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini Dan bagi minasan yang ingin membeli buku-buku bahasa Jepang original Bisa dibeli secara aman dan secara online praktis Silahkan bisa menghubungi Instagram at thejepanscribe Minasan bisa juga cek official websitenya ada di sini Dan minasan bisa juga konsultasi melalui WhatsApp admin yang ada di sini ya Jadi minasan bisa konsultasi terlebih dahulu kepada mereka Sebaiknya membeli buku yang mana sesuai dengan kebutuhan belajar saat ini Supaya tidak salah beli ya Hai minasan sekian dulu video belajar kali ini ya Agak pendek sih Karena daripada saya tidak upload sama sekali ya Jadi saya coba untuk membuat versi yang tidak terlalu panjang videonya Sehingga saya lebih cepat untuk mengerjakannya Karena saat ini saya masih ada kegiatan yang lain Yang mana akhir-akhir ini uploadnya jadi jarang ya Jadi mohon dimaklumi Tapi di saat saya memungkinkan untuk membuat video pembelajaran Pasti akan saya lakukan Baik binasan sekian dulu materi belajar kita hari ini Mite kurete domo arigato gozaimashita Terima kasih sudah nonton Ja matane Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih telah menonton JLPT atau NAT dengan nilai terbaik Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NAT Q5 Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian Yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital Mendengarkan soal audio listening Melihat skor nilai Dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap di cetak 2 warna Berbahasa Indonesia Dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NAT Q5 Metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, gembari masu Terima kasih telah menonton!